Dalam waktu dua minggu, Satuan Unit Satres Krim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan empat pelaku dari kasus yang berbeda. Keempat pelaku diamankan dari ungkap kasus pencabulan anak di bawah umur, pencurian HP, pemalsuan produk dan juga menyimpan bahan peledak. Guna menjaga situasi kamtip mas tetap aman serta kondusif di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Unit Satres Krim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan empat pelaku dari empat kasus yang berbeda. Empat pelaku yang diamankan ini dari kasus pencabulan anak di bawah umur, pelaku pencurian, pelaku pemalsuan produk dan pelaku penyimpanan bahan peledak. Dalam keterangan, Kasatres Krim mengatakan keempat pelaku diamankan dalam waktu dua minggu. Dalam perkara kejahatan yang berbeda ini, sebagai langkah untuk menjaga situasi kamtip mas di bulan suci Ramadan dan juga jalan hari raya Idul Fitri di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Pencurian input dan juga memiliki menyimpan atau memperjual keburikan bahan peledak. Terus yang ketiga tadi, itu dari pemalsuan merek dan atau pencurian dengan pemberatan, selain itu terakhir pencabulan terhadap anak di bawah umur. Nah, ini empat kasus. Pemalsuan waktu berapa lama ya? Pemalsuan waktu dua minggu ini. Jadi selama saya, ini fresh release pertama kali selama saya berjabat. Dan yang pemalsuan merek tadi sudah sempat menjual barang yang diambil dari itu. Yang mana itu? Yang pemalsuan merek. Pemalsuan merek itu ya sudah sempat, namun kita masih terus melakukan penyelidikan dan penambahan. Kini keempat pelaku tindak kejahatan tersebut ditahan di tahanan Polres Kediri Kota dan kasusnya dilakukan pendalaman lebih lanjut. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar FND Madu TV mewartakan.